hai 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 semuanya roma-raki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro disini saya sedang bongkar motorbit ini ya motorbit ini mempunyai penyakit yang menurut saya sangat berat ya apalagi buat yang masih belajar terus pokoknya dijamin jebol otakmu ya saya sendiri ya lumayan lumayan rada pusing sih sebenarnya Hai jadi motor ini mempunyai kasus berbeda awal digas itu berberut berberut kayak gitu ya tapi kalau dipuntir pelan itu mau tapi tetap ada jedanya maksudnya misalnya digas bawah ya digas putaran ngerti renda enak tapi nanti gering gering pas modigat ada terus digas lagi ren kayak gitu jadi Pas antara FM rendah atau posisi langsam ke RPM tinggi itu ada jedanya jadi kalau digas posisi standar seperti ini digas itu masih enak ataupun ada berbetnya sedikit tapi ketika motor diturunkan ada di standar dan mendapatkan beban itu sudah mulai ngos-ngosan nanti kita pas tarik gas agak panjang baru dia pokoknya gak stabil lah dan motor ini semuanya sudah dicoba jadi semuanya sudah dicoba maksudnya semua perangkat injektornya ya injeksinya sudah dicoba yang belum dicoba cuma ini di kemarin itu sudah dicoba full pump ini ya yang motor lain normal sudah dicoba punya motor lain yang normal ya gak mau bahkan diganti juga yang baru gak mau terus sensor semua sensor lah ya jadi sensor ini ya pokoknya satu set gini kan bro satu set gini dari injektor baru ya terus TPS IACV plus sama throttle bodinya full semua langsung satu set itu gak mau padahal dicoba yang motor ini ya di motor yang lain itu normal aja punya ini dicoba itu gak mau ya sudah dicoba baru semua gak mau terus punya yang ini dicoba di motor lain mau terus sensor sini EOT sini EOT sini ya ini kan sedang saya cepet ya sensor EOT normal dicoba yang motor lain pun gak mau sudah dicoba semua diganti semua sudah terus sensor O2 nya yang dikenal pot itu yang nyambung ke bagian exhaust itu itu juga dicoba sudah gak mau pokoknya sudah dicoba semua sensor bagian injeksi kecuali E2 aja berbet untuk E2 saya memang gak berani ini nyoba-nyoba karena Yos yang pertama saya gak punya stock kayak gini ya gak punya K25G ini ini beda dengan beat pop atau beat yang generasi setelah ini yang agak runcing itu pokoknya yang ada ECO nya itu ECO mood nya itu kalau ini kan belum ada ECO mood itu gak sama ya ini sudah dicoba semua gak mau sekarang saya lakukan pembungkaran di bagian mesin karena bagian yang lainnya sudah dicoba tetep gak mau ini saya coba di bagian mesin nah disini saya mempunyai dua apa ya kendala maksudnya menurut saya sih ini ada kendala yang pertama itu disini di bagian sini nah ini di bagian clap in clap in nya motornya hidupnya enak ya kan bro cuman tarikan dari atas bawah ke atas itu rada berbet nya ya dari bawah ke atas jadi ini saya coba kasih bensin disini dia gak kelihatan bocor tapi rembes lihat ya lihat posisi clap nya mulai basah 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 ya kan itu lihat basah nya mulai melebar melebar dia gak bocor tapi rembes untuk yang in kalau yang X itu saya coba itu gak ada bocor yang X ya ini gak ada bocor sama sekali saya biarkan beberapa saat pun gak ada rembesan yang in ada rembesan kalau untuk motor karburator kalau cuman rembes seperti ini itu gak terlalu berpengaruh ya gak terlalu berpengaruh masih enak aja tarikannya tapi beda ceritanya dengan motor injeksi rembes kayak gini aja dia berpengaruh kalau di Yamaha itu lebih parah lagi kalau ini kan Honda masih enak hidupnya kalau di Yamaha itu biasanya malah gak mau hidup saya pernah dapat yang cuman rembes kayak gini itu gak mau hidup gara-gara pas motor itu mendaki ya kan ada pendakian tinggi ceritanya orangnya terus dipaksa motor sudah kayak gak kuat tetap ditarik gas akhirnya langsung set gitu mati motornya saya cek ini rembes mungkin rembesnya karena klep yang dipaksa wanas terakhirnya terjadi entah melengkung atau gimana pokoknya terjadi perubahan lah yang jelas itu terus disininya rembes itu motor gak mau hidup kalau Yamaha Honda ini masih bisa hidup terus yang kedua saya mendapatkan kasus disini jadi di bagian piston ini ya sebentar ya di bagian piston ini itu gak selaras dengan di bagian magnet padahal disini ya jadi terjadi kayak penggeseran ya pergeseran jadi kalau jarumnya ini arah anah arahnya ini ya titiknya ini kalau di tanda yang sebelahnya ini F ya kan F terus T ya kalau di tanda T dia si titik piston itu sudah mulai berjalan turun kalau di tanda F sini itu malah di titik paling mati atas paling atas di TMA nya itu yang menurut saya terjadi pergeseran jadi mungkin akan berakibat kayak berbet tapi karena motor ini kan gak ada pick up pulsernya disini ya di atas dia mendeteksinya langsung di bagian dalam magnet ya kan menggunakan sensor lagi di bagian sini ya kan ada sensornya yang terhubung ke AC G starter itu ya jadi menurut saya itu untuk magnet kayak gini gak masalah tapi kita top K nya itu di bagian sini kita nge top nya ngikuti di piston sini karena disini ya ini tanda F ini tanda F ya piston menurut saya di titik mati atas kalau saya majukan ke T lihat ya piston bergerak turun sedikit beberapa dacet dia bergerak turun nah ini posisi di T dia malah turun kalau di paling atas dia malah ditanda F tadi kalau di T langsung turun jadi menurut saya ada sedikit pergeseran sedikit beberapa mili mungkin karena setangnya seno mundur belum saya cek juga bisa terus karena sepi magnetnya aus itu bisa membuat geser karena aus beberapa mili 0, sekian di bagian sini itu bisa menggeser titik sini sini sedikit sini banyak istilahnya sini 1 mili 0,10 mili yang di atas ini itu bisa bergeser sampai 1 mili kalau sepi magnetnya kocak untuk sepi magnet itu nanti kapan-kapan saya bahas karena dia bisa mengubah timing pengapian juga jadi ya kayak gitulah jadi nanti kita ngetopinya itu ditanda sini saja kita gak ngikutin tanda sini entah T atau F kita ngikutinnya di piston pokoknya piston kita cari yang paling mentok di atas yaitu yang kedua setelah penyekiran ya karena nanti itu akan saya sekir lagi karena masih ada rembes pokoknya jangan sampai sedikit pun rembes ya terus disini ini disini sedang saya mau bongkar juga ring pistonnya karena lumayan lumayan berat ini motor soalnya sudah dicek semua sih maksudnya bagian injektornya itu untuk alatnya motor ini sendiri dicek di motor lain semuanya normal tapi dipasang di motor motor lain ditaruh disini motor yang normal itu gak mau berbet tetap berbet sampai diganti satu set full ini di motor lain langsung ditarik ini wear wear enak tapi motor ini dikasih yang baru pun gak mau oke saya akan lanjut nanti kita lihat disini saya akan bongkar ini juga nanti akan saya cek apakah ringnya aus atau apa karena kalau untuk motor injeksi khususnya ya itu terjadi sedikit kebocoran pada kompresi misalkan ring aus atau bo-ring baret itu sudah merubah tarikan motor itu sendiri padahal kan ada yang turunnya lambat bandang nyalanya susah itu bisa juga pengaruh di bagian mesin bukan cuma di perangkat injektornya oke oke ini sudah saya sekir ya pinnya sepertinya sudah gak bocor sih ini sudah saya ringbang gak ada kebocoran gak ada rembesan ya aman mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh kalau gak bisa sembuh ya base pinnya kayaknya angkat tangan kita harus ganti ecu itu pun penuh resiko ya kalau diganti ecu masih berpet ya sayangnya gak punya untuk nyoba ecu bagian bagian nokan as ini juga harus di cek bagian nokan as karena disini ini ada dekompresinya auto dekompresi jadi ini tonjolanya ini kan ya kan kelihatan ya nokan as ini tonjolanya ini kan dia membuat fungsinya untuk membocorkan kompresi saat di stutter jadi kalau nokan as sudah muter ini kan ketarik kesini karena sistem sentrifugal ya berputarnya nokan as ke depan dengan cepat jadi ini langsung otomatis ketarik oleh ini beb bebannya ini teg langsung dia tonjolanya lebih tinggi ini daripada ini kalau posisi mati dia lebih tinggi ini mengganjalah istilahnya supaya klep itu membuka ya sistem lar ini menekan si klep kalau ini madot ini juga ada jaga kalau ini madot posisinya kayak gini terus misalkan buka terus atau posisi nonjol terus kayak gini itu juga bisa berpengaruh berbet motornya ya oke saya akan rakit dulu mudah-mudahan bisa lah ini motor lumayan rumit menurut saya sih biasa kasus-kasus berbet ini kita gak sampai boka di bagian mesin ini udah sampai ke bagian mesin kita sekir kita cek piston lah sudah kita cek semua kalau masih berbet mungkin bisa jadi kegagalan pembacaan pada sistem echo 20-nya ada terjadi error itu juga sudah dicoba peresetan tapi hasilnya tetap sama aja tetap berbet oke ini motornya sudah saya rakit kembali sudah saya rakit semua sepertinya sudah mulai normal sudah normal saya bilang tapi saya belum bisa mempunis kalau motor ini normal itu kalau belum saya coba ini kalau saya gas-gas ya sudah biasa setelah saya bongkar bagian clap ya bagian clap nya saya sekir terus apanya lagi ya disitulah karena sensor-sensornya semua sudah dicoba semua jadi terus terang saya ngerjain motor ini sekitar 3 hari tapi tidak full motor ini semua hari pertama saya kerjain bagian sensor-sensornya saya cek semua setengah harian tidak tinggal lagi karena belum ketemu penyakitnya saya kerja yang lainnya lagi seperti itu sampai 3 hari ini hari kedua bongkar mesin hari ketiga ini bongkar mesin lagi yang punya datang oke ya jadi saya akan coba setengah 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 coba dulu mudah-mudahan normal ya sudah enggak ada kode kedipan atau apa ya normal oke saya setar fungsi IACV nya normal ya karena setar pertama gasnya naik ya tapi ini belum turun nah ini sudah mulai turun gas nah ini mulai turun ya ya kan cuma jaraknya itu rada panjang menurut saya kangkru jadi bukanya sensor IACV itu enggak cepat biasanya kan langsung turun ya ini rada lama sampai 5 detik an baru kayak gitu ya oke sekarang saya coba gas nah enak juga tarikannya enak sudah sepertinya ya normal mesinnya juga masih terdengar halus ya jadi ini nanti saya akan coba jalan kira-kira itu 15 kiloan lah ngetes di jalan asfal karena jalan di kampung saya kan jalannya berbatu kita tes di jalan asfal sayang saya enggak punya belum punya gopro ini jadi enggak bisa tes jalannya nanti kalau sudah 15 kilo sudah normal ya berarti normal sepertinya yang menurut saya sudah normal karena kita gas ini sudah enak oke kan bro ini tadi barusan saya ngetes motor ini motor bit nya ini alhamdulillah bitnya ini sudah enak sudah saya tes sekitar 15 kiloan sebenarnya jaraknya itu sekitar 7 sampai 8 kilo karena PP kan kita tes 15 kilo ini masih jreng enak malah menurut saya itu menurut saya setelah saya setelah saya tes setelah saya bawa jalan ini tadi menurut saya itu malah lebih stabil setelah dipakai jalan daripada sebelum tadi setelah saya sekur tadi dipakai jalan itu masih ya enak sih cuman begitu dipakai 3 kiloan setelah 3 kilo tarikannya sudah wenteng kayak motor habis di quarter terus dirayin tarikannya langsung enak oke kayak gitu aja ya ini untuk tes tes motornya sudah alhamdulillah oke segitu aja Assalamualaikum प्रास प्रास प्राह Terima kasih telah menonton!